Balade Padang Pasir Jilid 8 Di dalam kamar belajar, Lian sedang membaca buku di bawah cahaya lentera, setelah aku berdiri di ambang pintu untuk beberapa lama, ia baru dengan terkejut menyadari kehadiranku dan menengadah memandangku, apakah kau ingin aku menghafalkan isi buku ini aku menggeleng-geleng, lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapannya. Aku berkata, bolahkah aku mengajakmu menemaniku bertanya mengenai suatu hal pada Lisi Fulian berkata, tentang hal apa? Aku tahu semua urusan kakakku, tanya saja padaku, akan lebih cepat daripada menanyainya. Aku mempermainkan lengan bajuku sendiri, maksud hati seorang lelaki harus dikatakan sendiri oleh seorang lelaki, pikiran seorang wanita belum tentu sesuai dengan pikiran lelaki, lagi pula kakakmu kebetulan sedang, aku menahan lidahku dan memandang Lian, apakah kau akan menemaniku atau tidak? Lian tersenyum dan berkata, kalau bisa bermalas-malasan, kenapa tidak setelah berbicara, ia melemparkan buku dan bangkit, sambil mengunci pintu aku berkata, setelah kau pergi, aku akan membereskan benda-benda ini, tak usah repot-repot seperti ini. Wajah Lian merona merah. Tiba-tiba aku merasa sangat ingin tahu, sambil mengenggam tangannya, aku berjalan sembelari berbisik di telinganya, apa sebenarnya yang kau pelajari Lian mendorongku ke belakang, lalu melangkah dengan cepat, aku cepat-cepat mengejarnya dan mengayun-ayunkan tangannya, ayo katakan. Lian berkata dengan suara pelan, kalau kau begitu ingin tahu, ikutlah mendengarkan pelajaran, bukankah kau akan tahu? Sambil menahan tawa aku berkata, aku tak punya waktu untuk melakukannya, aku hanya ingin mempelajari intinya saja, setelah kau selesai belajar, beritahu aku. Lian mengibaskan tanganku, kau benar-benar tak tahu malu. Bahkan ibu-ibu pun tak berbicara tentang hal itu, hanya memikirkannya saja, kalau sampai ketahuan, kau pasti tak laku kawin. Aku mendehem, tak menjawab. Setelah berjalan dengan diam beberapa saat, Lian menarik tanganku, walaupun kau tak tahu usiamu sendiri dengan pasti, tapi ku rasa hampir sama denganku, kau jangan berlama-lama mengurus usaha, kau juga harus merencanakan sisa hidupmu dengan hati-hati, kau tak punya ayah ibu yang mengaturnya untukmu, dan kau sendiri juga bersikap masa bodoh. Apa kau ingin menunggu sampai tua? Aku belum pernah melihat majikan perusahaan sih, tapi ku lihat kau bersikap sangat hati-hati. Padanya, tentunya ia bukan orang biasa, kalau usianya cocok, dan dia juga belum mengambil istri, kau lebih baik. Aku mencubit pipinya dengan lembut, gadis baik, kau sendiri akan menikah sehingga tak senang melihat orang lain bebas. Lian menengus dengan dingin, air susu dibalas air tuba. Saat kami masuk ke pintu, Fangru baru saja hendak keluar, begitu melihat kami berdua, ia menunduk dan berkata dengan lirih, aku datang untuk minta Li Sifu mengajariku sebuah lagu. Aku menggeleng seraya berkata, aku sama sekali tak bertanya, tapi kenapa kau buru-buru mencari alasan? Sepertinya agak. Dalam kegelapan, Lian mencubit lenganku, setelah menghormat tanpa berkata apa-apa pada Fangru, ia menarikku agar aku memberi jalan pada Fangru, lalu mengangsurkan tangannya untuk mempersilahkan Fangru pergi dahulu. Fangru membungkuk padaku, lalu cepat-cepat pergi, aku mengerenyitkan hidungku ke arah Lian, dia belum jadi kakak iparmu. Sudahlah, dengan dukunganmu, kelak di rumah hiburan kita akan ada seorang ibu suri. Lian memelototiku, Fangru dan kakakku keduanya adalah orang yang berperasaan halus dan anggun, tak seperti kau si berandalan ini. Dari dalam kamar Lianian bertanya, adik, apakah sudah pulang? Lian menjawab, ini aku. Kakak, ada Yeunian juga. Begitu mendengarnya, Lianian segera keluar untuk menyambutku. Lianian menuangkan air putih untukku, lalu dengan merendah berkata, aku tak minum teh, hanya minum air, oleh karenanya aku hanya dapat menyuguhkan air untuk tamu. Sambil tersenyum Lian berkata, kakak, dia ingin bicara denganmu. Dengan tenang Lianian memandangku, menungguku berbicara. Aku menunduk, tanpa sadar, jari tanganku membuat lingkaran di atas tikar. Bagaimana tanggapan orang istana? Lianian berkata, karena direkomendasikan oleh putri Pingyang, mereka semua sangat sopan padaku. Kabarnya, setelah mendengarkan permainan Kinmu, yang mulia sangat kagum. Sambil tersenyum hambar, Lianian berkata, ia memberiku hadiah, tapi aku tak tahu ia kagum pada permainanku atau tidak. Aku berkata, apakah kau merasa repot kalau tinggal di sini dan harus pulang pergi ke istana? Sebelum Lianian sempat menjawab, Lian dengan tak sabaran telah memotong perkataannya, Jin Yeu, apa yang sebenarnya ingin kau tanyakan? Masa kau ingin bertanya setiap hari kakakku makan apa? Lianian melirik adiknya, lalu dengan sabar menjawab, untuk pulang pergi ada kereta, mudah sekali. Aku menuang air, minum dua teguk, menaruh cawan di atas meja, lalu menengadah memandang Lianian, begini, ada orang yang sangat tertutup, tapi suka musik, dan ada seorang gadis yang ingin mengungkapkan isi hatinya padanya, tapi ia tak tahu apa yang ada dalam pikiran lelaki itu, maka ia tak berani berbicara secara langsung. Menurut Li Sifu, bagaimana caranya agar gadis itu dapat mengungkapkan perasaannya, dan bagaimana caranya agar lelaki itu mau menerimanya? Untuk sesaat wajah Lianian nampak tertegun, lalu ia menunduk tanpa berkata apa-apa. Lianian berada di sisinya, tertawa dan mencengkeram lengan baju kakaknya, sambil tertawa ia mengelus-elus perutnya, namun aku tak memperdulikannya dan terus menatap Lianian. Jin Yeu, kau ini lucu sekali, bagaimana dengan ilmu perang Sun Zimu? Teori teorimu yang tak ada habis-habisnya? Sekarang untuk hal sepele seperti ini saja kau harus bertanya pada orang. Ternyata kau ini Zao Kuo yang hanya pandai bersiasat di kursi malas. Aku akan mempertimbangkan lagi apakah hal-hal yang kau wajarkan padaku itu berguna atau tidak. Aku menatap Lian dan berkata dengan tenang, aku tak memandang masalah ini sebagai perang, oleh karenanya mula-mula aku membuka hatiku lebar-lebar, sama sekali tak membuat benteng. Aku tak takut ia tak akan masuk, justru takut ia tak mau masuk. Aku tak berferpikir dengan tenang dan rasional, hanya punya hati. Lian menghentikan tawanya, duduk tegak seraya memandangiku untuk sesaat, lalu menunduk. Lianian. Memandang Seng Adik, seakan sedang memikirkan sesuatu, untuk beberapa saat, ruangan itu sunyi-senyap. Setelah beberapa lama, Lianian tersadar, lalu tersenyum minta maaf padaku, aku adalah seorang pemusik dan hanya dapat menggunakan musik untuk mengungkapkan perasaanku. Ada sebuah lagu yang sangat bagus dari masa sebelum dinastikin, kata fangkata orang Yeuni yang sedang belajar. Memainkan seruling bambu. Sambil berbicara, Lianian mengambil sebuah seruling bambu, setelah duduk, ia mulai meniupnya, aku mendengarkannya dengan penuh perhatian. Setelah selesai memainkannya, Lianian berkata, adik juga bisa main seruling, walaupun tak terlalu baik, namun cukup untuk mengajar orang. Sehari-hari kalian selalu bersama, ia bisa mengajarimu. Sambil tersenyum aku mengangguk, permainan seruling yang kata Lianian tak terlalu baik, bagi orang lain tentu sudah sangat baik. Lian mendadak bangkit, lalu keluar tanpa berkata apa-apa, aku memberi isyarat pada Li Sifu agar ia tak usah mengikutiku, lalu mengejar Lian. Di dalam kamar lentera belum dinyalakan, kamar itu hanya diterangi cahaya rembulan jernih yang menerobos masuk dari jendela. Lian berdiri menghadap ke arah jendela itu, di bawah sinar rembulan, punggungnya seperti rembulan putih yang kesepian di langit, walaupun parasnya cantik seperti salju, namun dingin sebatang kera. Aku berdiri di ambang pintu, kalau kau sekarang hendak mengurungkan niatmu, masih ada waktu, paling-paling kau akan mengecewakan Seng Putri, namun aku dapat mencari kera untuk menjelaskannya. Ia berdiri tanpa bergeming, lalu berkata dengan lembut, aku sangat iri padamu, hidupmu begitu bebas, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, dan dapat mengejar kebahagiaan yang kau dambakan. Aku memotong perkataannya, yang sedang kau lakukan juga sesuatu yang kau ingin lakukan, tak ada yang memaksamu melakukannya. Lian berkata tapi akulah yang memaksa diriku sendiri. Jin Yeu, kau sekarang tak mengerti, aku pun berharap kau selamanya tak mengerti bagaimana rasanya memaksa diri sendiri. Aku tak bisa menemukan kata-kata yang dapat menghiburnya, setelah terdiam untuk beberapa saat. Aku berkata, hari ini tidurlah sedikit lebih cepat. Besok kau tak usah melanjutkan pelajaran. Setelah berbicara aku berbalik, lalu dengan perlahan berjalan kembali ke kamarku, ketika hatiku sedang sedih, ksiawatao yang sedang terbang berputar-putar di angkasa memburu ke arahku dan hingga dipundaku, kulihat bahwa di kakinya terikat secari kain, hatiku pun menjadi girang dan aku cepat-cepat berlari ke kamarku. Dengan dipapah oleh seorang gadis pelayan, Seng Putri berjalan sambil berkata, pagi ini kau bertanya apakah di istanaku ada hutan bambu, dan minta agar aku mempersiapkannya. Kenapa kau ingin menggunakannya? Aku berkata, ada dua sebab, pertama, karena wanita cantik seperti bunga, persona mereka berbeda-beda, ada yang kecantikannya semarak seperti bunga poni, ada yang sederhana namun anggun seperti bunga seruni di musim gugur, dan ada yang cantik polos seperti bunga apel, setiap macam bunga harus dinikmati dengan care yang berbeda pula, hanya dengan demikian keindahan setiap bunga dapat dinikmati secara maksimal. Kedua, bagi kebanyakan orang, kesan pertama adalah yang paling membekas, kalau saat pertama melihatnya ia merasa orang itu lemah dan mengibakan, setelah itu selamanya ia akan kasihan padanya, kalau ia merasa orang itu secantik bidadari, ia akan damdiam merasa kagum. Oleh karenanya, pertemuan pertama sangat penting, dan cuaca saat itu pun ikut membantu, tentu saja tak dapat disiasiakan. Ketika untuk pertama kalinya aku mendengar prinsip ini dari Hanggu, aku dan Lian sangat kagum dan baru paham kenapa banyak cuan muda tak memperdulikan istri atau selir cantik di rumah, dan malahan setiap hari berlama-lama di rumah hiburan atau bordil, wanita-wanita yang pandai mempesona dengan tipu daya semacam itu memang sulit diantisipasi. Selagi berbicara, hutan bambu itu sudah terlihat. Saat mentari terbenam, di langit sebelah barat nampak berlapis-lapis awan merah, suasananya sangat hangat, semakin ke timur, warna merahnya semakin pudar, di bawah langit biru yang dingin, di tengah cahaya matahari terbenam, titik-titik jengga nampak di tengah hutan bambu itu, namun hutan itu sendiri masih nampak hijau dan rimbun. Lian membelakangi kami, bersandar pada pohon bambu, berdiri dengan anggun. Setelah memperhatikannya dengan seksama selama beberapa saat, dengan lirih Seng Putri bertanya, kaukah yang menyuruhnya berbuat seperti itu? Tidak, hamba hanya menyuruhnya menunggu di hutan bambu, sama sekali tak memberinya perintah apapun, sebenarnya hamba tak memberi taunya bahwa Gong Zheu akan melihatnya di sini. Semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu, namun persiapan yang terlalu berlebihan justru menurunkan mutu. Seng Putri menghela nafas, hanya melihat dari belakang saja sudah membuat orang penasaran, aku ingin melihat wajahnya, tapi khawatir akan kecewa, wajahnya jangan sampai bertolak belakang dengan postur tubuhnya, perasaan seperti ini tak akan muncul kalau aku menemuinya di dalam ruangan. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa, setelah memandanginya beberapa saat. Seng Putri memberi isyarat pada gadis-gadis pelayan untuk tetap tinggal di tempat masing-masing, sedangkan ia sendiri berjalan dengan perlahan ke hutan bambu. Akhirnya suara langkah kaki mengejutkan Lian, ia mendadak berpaling, sambil tersenyum, ia menunjuk ke arah matahari, hendak berbicara, namun begitu dapat melihat dengan jelas siapa yang datang, ia cepat-cepat berlutut. Seng Putri berkata, bangkit dan bicaralah. Akan tetapi Lian masih terus bersujud, dan setelah itu baru mundur dan berdiri. Tubuhnya bagai pohon bambu, gaunnya menyapu tanah, ia menggelung rambutnya yang hitam legam hanya dengan sebatang tusuk konde badar, selain itu ia tak memakai hiasan rambut lain. Seng Putri kembali mengamati Lian dengan seksama, lalu menoleh ke arahku sembari tersenyum, sebuah batu kemala yang indah, dan juga sebuah heshibi yang unik. Barusan ini aku terkagum-kagum melihat wajahnya, sehingga tak ingin ia berlutut. Aku memandang Lian, aku telah melakukan segala yang dapat kulakukan, sejak saat ini, semua tergantung pada dirimu sendiri. Pandangan mataku dan matelian bertemu, lalu saling menghindar. Saat hendak pergi, di dalam kereta kuda ada dua orang, sedangkan ketika hendak pulang, hanya ada seorang. Begitu masuk ke halaman, Liguangli berlari menyambutku, apakah Seng Putri suka pada kakak aku mengangguk, dan ia langsung melambai-lambaikan tinjunya dengan kegirangan sambil berteriak-teriak. Lianian sedang berdiri di bawah pohon, seakan tak bergeming sejak mengantarkan kami pergi. Hari sudah gelap dan aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun begitu melihatku mengangguk, ia langsung memukul pohon itu keras-keras. Dengan terkejut Liguangli berkata, Dage entah dari mana Fangru muncul, ia hendak berjalan mendekat, namun lalu berdiri dengan bimbang di tempat. Tangan Lianian telah terluka, bercak-bercak darah yang amat kecil pun muncul, aku melambaikan tanganku ke arah Fangru. Agar ia mendekat, lalu berkata pada Liguangli, kau kembalilah dahulu. Liguangli memandang Seng kakak, lalu memanggilnya, namun dilihatnya bahwa Seng kakak hanya diam saja, maka mau tak mau ia pun berjalan keluar dengan perlahan. Wajah Fangru kemerahan, ia membantu Lianian menyeka darah dari tangannya, lalu meniup serapihan-sepihan kayu yang jatuh di atasnya, sambil memandangnya, Lianian berkata, mungkin hal yang paling ku sesali seumur hidupku adalah datang ke Luoyu Fang. Mataku memandang ke arah Fangru, tak semuanya jelek, bukan? Pandangan Matseli Yanian dengan lembut menatap wajah Fangru, namun ketika jatuh di wajahku, sinar matanya telah menjadi sedingin es, walaupun adik berkata ia melakukannya karena kemauannya sendiri, karena idenya sendiri, namun mau tak mau aku merasa muak padamu, kau benar-benar membuatku kecewa, apakah kau begitu tergilagilah pada harta dan jabatan? Sampai rela mengorbankan hidup seorang wanita. Aku tersenyum hambar, silahkan muak dan benci padaku. Akan tetapi Lian telah menapak di jalan tanpa jalan kembali, tak peduli apakah kau mendukung atau menentangnya, kau harus membantunya, membantunya dengan menggunakan seluruh kemampuanmu. Lianian berdiri dengan tertegun, aku berbalik dan pergi dengan langkah-langkah ringan, tiba-tiba aku tersadar kenapa air. Matt Lian bercucuran ketika ia mengenggam tanganku, begitu banyak hal tak dapat dijelaskannya, ia tak kuasa menjelaskannya. Sekembalinya ke kamar, Honggu sedang duduk di bangku menungguku, aku pun duduk di hadapannya, Honggu bertanya, semuanya lancar? Aku mengangguk-angguk, kali ini Lian harus benar-benar berterima kasih padamu, caramu mempertemukannya dengan Seng Putri benar-benar membuat Seng Putri terguncang, sampai Seng Putri yang sudah pernah melihat entah berapa banyak gadis cantik kehilangan kendali, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertemukannya dengan Kaisar. Honggu tersenyum kenes sambil menutupi mulutnya, setelah melewatkan separuh hidupku di dunia ini, yang ku dengar selalu tentang siapa yang paling cantik, namun dalam hal ini, wanita dari keluarga baik-baik mana bisa menyayangi kita. Sekarang setelah melihat Lian, entah apa yang direncanakannya agar ia dapat bertemu dengan Kaisar. Aku duduk tanpa berkata apa-apa, lalu tiba-tiba bangkit dan mengambil sapu tangan hijau yang diberikan Honggu padaku dari dalam lemari, aku memandangi huruf Li yang dibelit selur-seluran itu, diam-diam aku menghela nafas, lalu menaruhnya di atas api lilin hingga terbakar. Kulihat sapu tangan dalam genggamanku itu berubah memerah, lalu menghitam dan akhirnya menjadi abu. Begitu sapu tangan itu dijelat api, aku melepaskannya, sapu tangan itu pun terjatuh ke lantai sambil terbakar api berwarna merah padam, dan segera berubah menjadi setumpuk abu, tak dapat dikenali lagi. Tanganku mempermainkan kartu undangan, dengan bimbang aku bertanya, Honggu, menurutmu kenapa Seng Putri sengaja mengundang kita ke rumahnya untuk menghadiri pesta ulang tahunya? Sambil berdandan di depan cermin, Honggu berkata, tentunya untuk memberi kesempatan pada Lian, ternyata Lian belum masuk istana, tapi sudah berhasil merebut hati Seng Putri. Di masa muda aku sudah biasa keluar masuk ke rumah bangsawan, tak nyana sekarang aku punya kesempatan untuk jadi tamu Seng Putri, aku benar-benar harus berterima kasih pada Lian. Aku duduk tanpa berkata apa-apa, setelah diam beberapa saat, Honggu tersenyum dan berkata, tak usah kau pikirkan, begitu tiba di rumah Putri, bukankah kita akan tahu? Cepatlah berdandan. Sambil tersenyum aku menggeleng, dan danilah dirimu sendiri, aku akan memakai baju yang pantas dan memakai beberapa hiasan rambut, asal sopan sudah cukup. Honggu mengerutkan keningnya, namun sebelum ia sempat berbicara, aku telah menyela, kali ini menurutlah padaku. Melihat wajahku penuh tekat, tanpa dapat berbuat apa-apa, Honggu mengangguk. Perjamuan itu diselengarakan di tepi danau, meja-meja pun diletakkan di tepi danau. Tempat duduk yang dihiasi dengan mewah dan terang-benderang itu tentunya adalah tempat duduk. Kehormatan, saat itu kursi tersebut masih kosong, sedangkan tempat duduk kami berada di ujung meja, setengah tersembunyi di tengah kegelapan. Di sekeliling kami telah penuh orang yang saling mengobrol dan tertawa, namun di tengah suara percakapan yang riu-rendah, ternyata tak ada yang menghiraukan kami. Setelah memandang ke sekeliling kami, walaupun masih tersenyum, pandangan meja Honggu nampak agak kecewa, sambil tersenyum puas, aku menuang teh dan meminumnya. Setelah menunggu dan menunggu, setelah menghabiskan secawan teh, sekonyong-konyong suasana yang riu-rendah menjadi sunyi senyap, sebelum kami tahu apa yang terjadi, baris demi baris orang telah berlutut, aku dan Honggu saling memandang, lalu ikut berlutut. Dua orang yang berada paling depan berjalan sambil berendeng pundak, sebelum aku sempat melihat mereka dengan jelas, para hadirin telah berseru dengan gegap gempita, semoga yang mulia hidup selaksa tahun, semoga permaisuri hidup seribu tahun. Aku segera bersujud mengikuti mereka semua. Setelah hiruk pikuk berakhir, para hadirin duduk, Honggu memandangku dengan tegang, aku pun berkata, tunggu dan lihat saja. Karena berada di kegelapan, aku dapat dengan leluasa dan tanpa takut memperhatikan setiap orang yang berada di tempat terang, Kaisar Han Agung yang begitu sering disebut-sebut oleh Adai dan Yin Zheksie sedang duduk dengan tegak di tikar. Aku teringat bagaimana ketika bertahun-tahun yang silam aku. Bertanya pada Yin Zheksie, apakah wajahnya lebih tampan dibandingkan denganmu? Ia tak menjawab, sekarang, bertahun-tahun kemudian, pertanyaanku itu akhirnya ku jawab sendiri. Walaupun wajahnya di antara kaum pria sudah cukup menonjol, namun masih tak setampan wajah Yin Zheksie, akan tetapi ia lebih berwibawa dibandingkan dengan Yin Zheksie. Aku berbicara tentang Yin Zheksie dahulu, entah bagaimana ia sekarang setelah menjadi sanyu. Han Agung mendorongku, lalu membungkuk dan berbisik di telingaku sambil menggodaku, kenapa kau terpana memandang Kaisar dengan wajah muram? Wajahnya memang luar biasa, apakah kau menyesal karenakah sendiri tidak aku memelototinya? Dengan kesal dan mengalihkan pandanganku, ketika melihat permaisuri Wai, hatiku terkesiap, ia bagai air, mulai dari alis hingga ujung kakinya, ia seperti air, kelembutan air, kejernihan air dan keindahan air, semua terkumpul dalam dirinya, di bawah cahaya lentera yang temaram, ia bagai air danau Tian Chi di bawah cahaya rembulan, luar biasa cantik. Di mana bunga yang telah layu itu? Kecantikan seperti itu tak akan lekang oleh waktu. Hanggu menghela nafas, ia adalah perempuan di antara perempuan, tak heran dahulu ketika ibu suri deo menguasai istana, Kaisar menjadi tergila-gila padanya, sehingga sampai berani menyinggung permaisuri Chen dan putri tua demi dia. Aku mengangguk, rasa pedih yang sulit dijelaskan memenuhi hatiku, aku tak berani lama-lama memandangnya lagi dan mengalihkan pandangan mataku. Putri Pingyang dan seorang lelaki tinggi besar yang berwajah jujur dan ramah duduk di sebelah kanan Kaisar, tentunya ia General Besar Wei, kata orang-orang terkenal biasanya tak sehebat reputasinya, namun General Wei persis seperti yang kubayangkan, tubuhnya gagah perkasa, namun wataknya lembut dan tenang. Ketika putri Pingyang dan Kaisar sedang bercakap-cakap sambil tertawa, General Wei dan permaisuri Wei mendengarkan mereka sambil tersenyum, untuk waktu yang lama mereka tak terdengar mengucapkan sepatah katapun, watak adik dan kakak itu sangat mirip. Para kerabat kekaisaran dan pejabat tinggi berpesta dengan meriah, mereka tak henti-hentinya mengobrol dan bercanda, sepertinya sangat ramai, namun pandangan mati mereka tak pernah meninggalkan sosok Seng Kaisar, diam-diam memperhatikan segala gerak geriknya, menjawab semua pertanyaannya atau tertawa mendengar ucapannya, berlomba-lomba menjilat Kaisar. Hanya Huo Ku Bing yang makan dan minum tanpa memperdulikan apapun, kadang-kadang dia menengadah, namun sinar matanya dingin, sama sekali tak menghiraukan keadaan di sekelilingnya, ia tak berbicara dengan orang lain, dan orang lain pun tak berani berbicara padanya. Sejak perjamuan dimulai hingga sekarang ternyata hanya seorang pemuda berusia 22 atau 23 tahun yang bersulang pada Huo Ku Bing dari jauh, seraya tersenyum, Huo Ku Bing pun membalasnya bersulang. Aku memandang lelaki itu dan bertanya, siapa itu? Dengan sikap menyayangkan Hanggu berbisik, dialah tuan ketiga li, Ligan. Wajahku sedikit berubah, ternyata ia memang seperti yang diceritakan Hanggu, seorang lelaki yang mahir ilmu sastra dan militer, karena lahir di keluarga terpandang, sikapnya luar biasa sesuai dengan kedudukannya, gayanya anggun seperti seorang sastrawan, namun guratan wajahnya masih seperti wajah seorang keturunan jenderal, dengan samar-samar menunjukkan sifat gagah berani. Sambil berbisik di telingaku, Hanggu memperkenalkan orang-orang yang duduk di atas tikar satu demi satu, yang memakai baju ungu adalah Gong Sun Hi, kakak ipar permaisuri dan jenderal Wu Yi, ia diangkat sebagai panglima pasukan kereta kuda, leluhurnya orang Xiongnu yang lalu bersumpah setia pada dinasti Han. Entah apa yang dikatakan Seng Putri dan Kaisar di tempat duduk kehormatan, suara gelak tawa tiba-tiba berhenti, Hanggu pun berhenti berbicara, tak lama kemudian Li Yan Yan melangkah ke dalam ruangan dengan perlahan, kepandaian memetikin Li Yan Yan yang luar biasa telah terdengar sampai ke jalanan Chang'an, namun yang dapat mendengarkan permainannya hanya beberapa orang saja, di tempat duduk yang terletak di ujung meja ini mulai terdengar suara-suara kagum yang pelan. Setelah menghormat pada Kaisar dan Permaisuri, Li Yan Yan duduk di samping mereka, seorang gadis pelayan datang membawa Kin, lalu menaruhnya di hadapannya. Semua orang sadar bahwa ia hendak memainkannya dan menahan napas. Wajah Li Yan Yan nampak agak acuh-ta'acuh, dengan sembarangan ia menekan beberapa senar Kin, namun sama sekali tak memainkan lagu, para hadirin yang diam seribu bahasa. Terkejut, Hang Gu memandangku, aku menggeleng untuk memberi isyarat padanya untuk tak usah khawatir. Li Yan Yan sepertinya menarik napas panjang, raut wajahnya menjadi serius, lalu sepasang tangannya membelai senar Kin, namun ternyata tak memperdengarkan nada apapun, hanya suara keras yang berulang-ulang seperti hujan lebat, bagai air terjun yang airnya jatuh dari langit ketujuh, sehingga membuat orang sulit bernapas. Suara Kin itu bagai gelombang air, semakin lama semakin keras, membuat hati orang yang mendengarkannya galau, namun juga tercengkeram oleh musik itu sehingga tak bisa melarikan diri, sehingga bahkan huo kubing yang biasanya acuh tak acuh pun menengadah untuk menatap Li Yan Yan dan mendengarkannya dengan seksama. Suara yang berulang-ulang itu mendadak berubah menjadi perlahan, suara seruling terdengar di antara suara Kin, suaranya lembut, menarik perhatian orang yang sebelumnya tertekan oleh suara Kin. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, rembulan yang bersinar terang tergantung di angkasa, cahayanya yang terpantul di gelombang air berkilauan. Bulan bagai air, langit dan danau menjadi satu. Sebuah rakit berlayar ditiup angin, sambil membelakangi para hadirin, seorang wanita meniup seruling. Di bawah sinar rembulan yang temaram, lengan bajunya berkibar-kibar, punggungnya yang rapuh memancarkan kekuatan angkuh yang tak berasal dari dunia yang fana ini, dan juga memancarkan kecantikan dan keanggunan. Tubuhnya yang lemah dan rapuh membuat orang merasa iba, namun sikapnya yang angkuh membuat orang tak berani sembarangan mendekat. Hati para hadirin segera menjadi tenang, namun ketika mereka sedang menikmati suara seruling dengan tenang, suara seruling perlahan-lahan menjadi rendah, suara Kin perlahan-lahan meninggi, tak seperti nada-nada sebelumnya yang cepat, kali ini melodinya lembut dan tenang, mengiringi rakit yang dengan perlahan berlayar ke tengah danau. Saat ini, para hadirin sudah tak menghiraukan permainan Kin Lian Yan yang jarang terdengar itu, pandangan mereka semua hanya terpaku pada wanita di atas rakit itu. Lian Yan menghormat ke arah Kaisar dan Permaisuri, para hadirin serentak berseru memuji, di bawah sinar rembulan yang temaram, mereka melihat bahwa wajah wanita itu cantik, namun kecantikan itu tersembunyi di balik sehelai tirai, bagaimanapun juga mereka tak bisa melihatnya dengan jelas, dan hal ini semakin membuat mereka penasaran. Setelah menghormat, sambil melamaikan lengan bajunya, dengan diiringi musik, ia melayang ke permukaan air, para hadirin berseru terkejut, bahkan ada cawan di genggaman seorang tamu yang jatuh dan pecah, dan ada sumpit di tangan seseorang yang terjatuh. Aku juga terkejut, tanpa berkedip, aku menatap Lian, untuk sesaat aku tak mengerti bagaimana ia dapat berdiri dengan anggun di atas air. Ia melangkah di atas air dengan langkah-langkah kecil, ia menari, seakan sedang berjalan-jalan melihat bulan, ikat pinggang sutranya melambai-lambai. Gaun dan lengan bajunya bergemerisik, ia seakan seorang dewi air yang samar-samar muncul di balik kabut, dengan ringan melayang di atas air danau. Kakinya menapaki gelombang, bergembira bersama bayangan rembulan. Wajah semua orang nampak penuh rasa terkejut dan kagum, mereka nampak terpesona, nada kin Lian yang mendadak menjadi cepat dan tinggi, Lian melemparkan ikat pinggang sutra seputih rembulan di tangannya, para hadirin pun menengadah memandangi ikat pinggang sutra itu menari-nari di angkasa, suara kin menyesuaikan diri dengan gerakan ikat pinggang sutra itu, sehingga membuat perasaan para hadirin naik turun mengikuti tarian ikat pinggang itu, namun tiba-tiba, seng sosok jelita masuk ke tengah bayangan rembulan di tengah air. Bayangan rembulan itu pecah berkeping-keping, lalu kembali bersatu, namun si jelita sudah tak terlihat, hanya ada riak air yang berkilauan, suasana sunyi senyap. Mungkin orang yang paling cepat tersadar adalah Wokubing, sedangkan Jenderal Wai dan aku, serta para hadirin, masih dengan terpesona memandangi permukaan danau. Aku berpaling dan memandang Kaisar, namun kulihat Wokubing dan Jenderal Wai juga sedang memandang Kaisar, Permaisuri Wai sedang memandang permukaan danau sambil mengulum senyum, namun ia sepertinya menitikan air mata. Sekonyong-konyong, aku tak ingin memperhatikan wajah Kaisar lagi, aku berpaling dan melihat bahwa Ligan juga sedang terpesona, namun Lian yang terus menunduk memandangi Kin, air mukanya tak dapat dilihat dengan jelas. Hanggu menyenggol bahuku, memberi isyarat agar aku memperhatikan Ligan. Wajah Ligan nampak terpesona, ia tak bisa menahan tubuhnya untuk tak condong ke depan. Di tengah suasana yang sunyi senyap, Kaisar mendadak berkata pada Putri Pingyang, Zen hendak memanggil wanita ini. Hanggu langsung mengenggam tanganku, lalu tersenyum ke arahku, aku pun mengangguk-angguk. Tangan Ligan bergetar pelan, arak dalam cawannya tumpah ke jubahnya, untuk sesaat ia tertegun, rasa kecewa dan frustrasi sekilas muncul di wajahnya, lalu ia kembali mengobrol dan tertawa seakan tak ada apa-apa. Seria ya tersenyum Putri Pingyang membungkuk, Yang Mulia sebelumnya sudah bertemu dengannya, kemarin Lianian telah memainkan sebuah lagu untuk Yang Mulia, yaitu si jelita yang dapat meruntuhkan negara, dialah si jelita yang dapat meruntuhkan negara dalam lagu itu. Hanggu ditersenyum puas, lalu dengan sedikit menertawakan diri sendiri, ia berkata, bahkan wajahnya pun Zen belum melihatnya dengan jelas, tapi Zen merasa bahwa ia memang pantas dijuluki si jelita yang dapat meruntuhkan negara, bagaimana ia bisa menari di atas air? Putri Pingyang tertawa dan berkata, Yang Mulia silahkan tebak. Seng Kaisar kembali memandangi permukaan air danau, apakah di dalam air dipasang tonggak-tonggak kayu? Seng Putri bertepuk tangan sembelari tersenyum, kerja kerasku selama beberapa hari tak nyana langsung dipecahkan oleh Yang Mulia. Para pejabat berlagak seakan baru tersadar, dengan kagum mereka memandang Seng Kaisar, namun entah berapa orang yang berpura-pura dan berapa orang yang benar-benar terkejut. Namun Huo Ku Bing masih minum arak dengan perlahan, wajahnya nampak acuh tak acuh. Semua orang menikmati perjamuan malam itu, atau mungkin seharusnya dikatakan bahwa Kaisar sangat menikmatinya, sehingga suasana gembira menyebar ke segala penjuru. Di tempat yang remang-remang itu aku dan Hanggu menunggu sampai hampir semua orang telah pergi, lalu baru berjalan keluar sambil bergan dengan tangan. Wajah Hanggu berseri-seri, namun aku sama sekali tak merasa senang, aku paham apa yang terjadi, namun melihat peristiwa itu berlangsung lain rasanya. Bertahun-tahun yang silam, di Wisma yang sama ini permaisuri berhasil menarik perhatian Kaisar berkat sebuah lagu. Malam ini, dihadapannya seorang wanita lain mengulangi kisah dirinya. Malam ini saat Kaisar melihat lian di bawah cahaya lentera, apakah untuk sesaat ia teringat akan Wai Zifu bertahun-tahun yang silam itu. Waktu kecil aku paling suka ikut serta dalam perjamuan, aku merasa suasana perjamuan sangat ramai, semua orang nampak riang gembira, dan Seng Sanyu juga suka bergurau, kadang-kadang adai tak ingin hadir, namun aku selalu berusaha ikut, hari ini ketika hadir dalam perjamuan Seng Kaisar aku baru benar-benar tahu bahwa di balik kemewahan dan kedudukan tersembunyi sesuatu yang dingin dan menyedihkan. Sekonyong-konyong aku amat merindukan adai, dalam suasana hati yang muram itu, sosok jiwi elah yang muncul dalam benaku, aku sangat ingin melihat sosoknya yang hangat di bawah cahaya lemtera. Sebuah lemtera, seseorang, sebuah kamar yang penuh kehangatan dan kedamaian, Hanggu kau naiklah kereta dulu. Aku ingin jalan-jalan sendirian dulu. Hanggu memandangiku, lalu dengan lembut berkata, pergilah jangan terlalu banyak berpikir, kalau bukan lian akan ada orang lain, lelaki di dunia ini tak setia, sedangkan wanita terlalu penuh cinta, Permaisuri Wai adalah seseorang yang cerdas, ia tahu bagaimana harus menjaga dirinya sendiri. Cahaya rembulan memenuhi jalan yang dilapisi batu, sinar keperakan yang lembut menyinari ujung-ujung atap yang melengkung ke atas, sesekali terdengar suara salak anjing memecahkan kesunyian malam yang makin senyap. Ketika aku sedang melangkah dengan cepat di sepanjang jalan itu, sebuah kereta kuda yang melaju dengan cepat mendadak berhenti di depanku, Huo Ku Bing melompat turun dari kereta kuda itu, lalu memandangku dan bertanya, kenapa kau ada di sini? Bukankah barusan ini kau hadir di perjamuan ulang tahun Seng Putri? Aku mengangguk dengan perlahan, dengan dingin dia berkata, aku benar-benar harus memberi selamat padamu. Aku mengigit bibirku, tak berkata apa-apa, dan terus melangkah ke depan tanpa menghiraukannya, ia melamaikan tangan memberi isyarat pada kusir untuk menjalankan kereta, lalu mengiringiku berjalan tanpa berbicara. Mula-mula aku ingin menyuruhnya pergi, namun begitu melihat rot wajahnya, aku tak kuasa berkata apa-apa, dan hanya terus berjalan dengan tenang. Suara roda kereta perlahan-lahan menjauh, malam pun diam seperti kami berdua, di jalan hanya terdengar suara langkah kaki kami. Huo Ku Bing memandang ke depan, lalu berkata dengan suara pelan, ada kejadian yang dapat diantisipasi, namun melihatnya berlangsung di depan matamu lain rasanya. Dengan lirih aku berkata, aku mengerti, kalau hatimu tak enak makilah aku. Ia menelengkan kepalanya untuk memandangku, lalu tersenyum sembelari menggeleng, kalaupun aku marah, sekarang sudah hilang, aku jarang melihatmu diam seperti ini, lagi pula hal ini memang sudah direncanakan sebelumnya, hanya saja aku tak menyang kalian akan muncul dengan begitu mantap, meraih kemenangan dengan sekali pukul. Dengan perlahan ia merapal, di sebelah utara ada si jelita, cantik tiada caira. Dengan sekali melirik meruntuhkan hati orang, dua kali melirik meruntuhkan negara. Entah mana yang akan diruntuhkan olehnya, hati atau negara. Si jelita seperti itu sulit ditemukan. Lian memang pandai bersiasat. Sebelumnya ia menyuruh Lianian menggerakkan hati Kaisar dengan sebuah lagu. Tapi karena pesta itu adalah pesta ulang tahun Seng Putri, Kaisar tak dapat langsung memanggilnya dan hanya dapat memikirkannya. Setelah itu pasukan tiba-tiba menyergap dan mengalahkan musuh, kalau Kaisar sampai memanggilnya dahulu, ia akan kalah langkah, walaupun cuaca dan tempatnya tepat, namun belum tentu semua berhasil sesuai kemauan, pertunjukan malam ini benar-benar gemilang. Sinar rembulan amat indah, menyinari seluruh jalan, namun aku hanya dapat melihat jalan di hadapanku, aku tak dapat melihat apa yang terdapat di ujung jalan. Pertemuan pertama Liu Che dan Lian telah dilaksanakan, namun hasilnya masih tak pasti, kali ini Lian menang telak, namun setelah ini bagaimana? Kami berdua berjalan dengan diam seribu bahasa, dari jalan yang diambilnya, nampaknya Huo Ku Bing hendak mengantarku kembali ke Luoyu Fang, setelah berbelok ke sebuah jalan panjang, di depan sekonyong-konyong nampak cahaya lentera yang terang-benderang, seuntai lampion bertuliskan Tianxiang Fang terlihat di kejauhan, beberapa orang keluar dari Tianxiang Fang, ternyata beberapa nona terkenal dari Tianxiang Fang ikut mengantar mereka keluar, mau tak mau aku memperhatikan tamu-tamu yang baru keluar dari pintu itu, hatiku pun terguncang hebat, kakiku menjadi lemas hingga hampir ambruk, Huo Ku Bing cepat-cepat mengangsurkan tangan untuk menyokongku, aku tak berani melihat mereka dan terus memandang ke depan, tak mungkin, bagaimana mungkin? bagaimana mereka bisa muncul di jalan dinasti Han ini? ia mengenakan pakaian bangsa Han, ia berdiri dengan tegak di bawah untayan lentera merah darah, jubahnya terbuat dari satin putih, kepalanya mengkenakan kopiah berhiaskan batu jasper, di bawah cahaya lentera penampilannya mewah dan anggun. Karena ia orang hau, sudut-sudut wajahnya yang tajam nampak menonjol, tampan bagai diukir dengan pisau, hanya saja air mukanya luar biasa dingin bagai salju abadi, hawa dinginnya menekan orang, sehingga cahaya lentera yang seharusnya hangat, di sekeliling dirinya menjadi dingin. Di antara kehangatan bunga, di tengah kerumunan orang, ia seakan berdiri seorang diri di puncak gunung bersalju, selalu sebatang kera. Ternyata, beginilah rupanya setelah menjadi sanyu, wajahnya sama sekali tak menunjukkan sedikitpun kelembutan, namun bertahun-tahun yang silam ia adalah seorang tuan muda anggun yang selalu tersenyum. Dalam sekejap matah aku tak dapat bergerak, mulutku tak dapat berkata-kata, aku hanya memandangnya berjalan ke arahku dengan terpana, mendadak aku bereaksi, dalam kepanikanku aku seakan kembali ke padang pasir dan sedang melarikan diri bersama Yehudan, aku merasa bahwa aku harus cepat-cepat lari, atau cepat-cepat bersembunyi. Aku segera berbalik dan memandang ke segala penjuru, namun di kedua sisiku penuh dengan rumah, tak ada tempat bersembunyi. Aku ingin lari, namun Huo Ku Bing segera mencengkeram lenganku erat-erat sembari bertanya, apa yang kau takuti? Ketika aku mendengar suara langkah kaki telah tiba di belakangku, dalam keadaan panik dan ketakutan aku menyusup ke pelukan Huo Ku Bing, lalu memeluknya dan menyembunyikan wajahku di bahunya, untuk sesaat ia tertegun, lalu perlahan-lahan memelukku seraya berbisik di telingaku, selama ada aku, tak ada orang decagan yang dapat mencelakaimu. Sebuah suara tawa yang lantang, dan sebuah decagan kagum terdengar, wanita-wanita dicangan sangat bergeirah. Sangat terus terang, tak seperti wanita-wanita kami, wanita-wanita aksiu kami kalah, melihat punggungnya ia sepertinya. Tangan Huo Ku Bing bergerak, namun aku mencubit punggungnya keras-keras, ia pun menarik kembali tangannya. Suara seseorang menghela napas terdengar, suara lelaki itu tertahan di tenggorokannya, lalu sebuah suara yang sangat akrab namun sangat asing pun terdengar. Maafkan aku Gongzi, pembantuku telah salah bicara, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, akan tetapi ia berasal dari ksiu dan biasa bersikap kasar. Aku tak bisa menahan diri untuk tak gemetar pelan, namun ia justru berdiri tepat di sisiku, aku mengira bahwa aku selamanya tak akan dapat bertemu dengannya lagi, namun tak nyana bertahun-tahun kemudian, ternyata aku dan Yinz Hiksie kembali bertemu di jalanan kota Chang'an. Kalau aku mendadak turun tangan, apakah ia akan mati di tanganku? Tak mungkin, di tempat semacam ini, dengan kedudukannya sekarang, para pengiringnya tentu jago silat, sedangkan kufunya sendiri pun adalah yang terbaik di antara Bang Sak Xiong Nung. Tapi apakah aku tak bisa mengalahkan kungfunya, atau tak bisa mengalahkan hatiku sendiri? Huo Ku Bing memeluku erat-erat, seakan hendak menggunakan kesempatan ini untuk memberitahuku bahwa ia akan selalu berada di sisiku, dengan suara sedingin Asia berkata, lebih baik kalian enyah dari hadapanku. Tak tahu terima kasih, kau. HMM Yen Zheksie mendehem dengan hambar, akan tetapi lelaki itu masih marah, dengan sikap hormat ia berkata, hamba patut mati. Kami telah menganggu kalian berdua, kami pergi dulu. Suara Yen Zheksie hambar, sebelum selesai berkata, kakinya telah melangkah pergi. Sebuah suara lembut terdengar, majikan kami telah dengan maksud baik minta maaf pada Gongzi, tapi Gongzi membalasnya dengan kasar, wajah ganteng tapi sia-sia, benar-benar mengecewakan. Tiba-tiba Huo Ku Bing memutar tubuhku beberapa kali sambil terus memeluku, beberapa paku besi terdengar jatuh ke tanah. Huo Ku Bing nampak amat marah dan hendak mendorongku, namun aku memeluknya erat-erat seraya memohon dengan suara pelan, biarkan mereka pergi, tolong aku, tolong aku. Duo R, apa yang kau lakukan walaupun ada suara Yen Zheksie datar, tapi aku dapat mendengar kemarahan di baliknya. Duo R, muda duo, masih dengan watak yang seperti dahulu. Ternyata ia juga ikut. Sambil menahan tawa muda duo berkata, Kung Fu Tuan muda ini sama sekali tak lemah. Ternyata ia seorang pahlawan, tak heran ia mudah tersinggung, Chaik Sia Tau telah berbuat salah, mohon maaf Gong Zi. Di jangan sepertinya tak pernah ada orang yang setelah menyerang Huo Ku Bing masih berdiri sambil berbicara, sambil menahan amarah, Huo Ku Bing mendesis, Beberapa suara dengusan sinis tenggelam oleh kata Ayo pergi yang diucapkan Yen Zheksie dengan hambar, setelah itu hanya terdengar suara langkah kaki yang cepat, tak lama kemudian, jalan itu telah kembali tenang, udara malam masih dingin namun keringat dingin bercucuran di punggungku. Dengan suara pelan Huo Ku Bing berkata, mereka sudah pergi. Aku ingin berdiri, namun tubuhku lemas dan hampir ambruk, ia cepat-cepat memeluku, kepalaku bersandar di bahunya, aku tak bisa menolak atau bergerak. Dalam waktu yang singkat, aku seakan telah mengalami pertempuran hidup dan mati, tubuh dan hatiku kelelahan. Ia tetap berdiri dengan tenang, sampai aku mengangkat kepalaku dari pelukannya, ia baru bertanya sembari tersenyum, habis manis sepah dibuang sambil menahan tawa aku berkata, banyak terima kasih. Untuk sesaat, ia memandangiku dari atas ke bawah, mengelus dagunya, lalu meliriku sambil tersenyum nakal, aku sangat senang memberi bantuan seperti ini, si cantik dalam pelukan membuat hatiku gembira, tapi lain kali kau tak bisa cuma berterima kasih padaku, kau harus mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan lebih nyata. Aku menunduk mencari paku besi yang barusan ini terjatuh ke tanah, siapa yang berterima kasih atas pelukanmu? Aku hanya berterima kasih karena kau tak bertanya padaku mereka itu siapa. Kalau kau bersedia memberitahuku, tanpa bertanya pun kau akan memberitahuku, kalau kau ingin mengubur masa silamu, kau akan selamanya tak pernah memberiku penjelasan, aku hanya mengenal Jin Ye U yang ku kenal. Huo Ku Bing berjongkok dan membantuku mencarinya. Hatiku terkesiap, aku menengadah memandangnya, namun ia hanya memperhatikan tempat di sekeliling kami dengan teliti, di sini ada sebatang. Ia baru saja mengangsurkan tangannya, namun aku segera berkata, jangan pakai tangan. Dari saku dadaku aku mengeluarkan sehelai sapu tangan, lalu dengan hati-hati memunggut paku besi itu, setelah memperhatikannya, aku yakin bahwa orang itu adalah muda duo, agaknya keadaannya sangat baik. Beberapa tahun belakangan ini, aku sudah bukan aku yang dahulu lagi, namun wataknya masih sama. Karena satu perkataan yang salah lantas ingin melukai orang, apakah memang ada racunnya dengan wajah geram Huo Ku Bing memperhatikan paku besi itu. Aku menggeleng, lalu dengan agak membujuk berkata, bukan racun, ia paling suka mencari gara-gara, paku ini hanya dibubungi obat gatal, tapi kalau terkena, walaupun tak membahayakan, kau akan akan kegatalan sampai seperti gila. Keraguan nampak dalam sinar metu Huo Ku Bing, tak adalah lelaki yang begitu konyol, apa dia perempuan. Pantas saja suaranya agak aneh. Aku mengangguk-angguk. Saat Huo Ku Bing hendak minta diri setelah mengantarkanku ke rumah, aku memandangnya dengan bimbang, peristiwa itu benar-benar sulit dijelaskan, ia menunggu sejenak, dan setelah melihatku tak berkata apa-apa, dengan lembut berkata, jangan khawatir, sikap orang itu luar biasa, pengirinya juga sepertinya bukan orang biasa, mereka pasti bukan pedagang Huo biasa, tapi, aku tak akan menyuruh orang menyelidiki identitas mereka. Dengan penuh rasa terima kasih aku menghormat padanya, ketika aku berbalik hendak masuk ke pintu, ia menyuruhku berhenti, lalu dengan lembut berkata, kalau ada masalah carilah aku, kau tak sebatang ker di cangan. Sepasang bola matanya yang hitam legam penuh kehangatan, aku menatapnya untuk beberapa saat, hatiku yang galau sepertinya jauh lebih tenang, aku mengangguk-angguk, ia tersenyum lebar, tidurlah dengan nyenyak. Aku memandangi punggungnya sampai ia berada di kejauhan, setelah tak bisa melihatnya lagi, aku baru menutup pintu dan kembali ke kamarku. Malam telah larut, namun aku tak bisa tidur, sambil memegang cawan aku menatap lemtera, memandangi lilin sedikit demi sedikit meleleh, setiap tetesnya seakan membakar lubuk hatiku. Kenapa Yen Zheksye datang ke cangan? Kenalilah dirimu sendiri dan kau akan mengenal memusuhmu, maka kau akan selalu menang dalam setiap pertempuran. Atau apakah ia punya tujuan lain? Apakah urusan dunia ini sukar berjalan sesuai kehendak? Ketika aku merasa telah benar-benar mengubur masa silamku, tak nyana dalam sekejap mata aku melihatnya lagi di bawah cahaya lentera. Adai, aku berjanji padamu untuk tak akan mencari Yen Zheksye, berusaha sekuat tenaga melupakan Xiongnu dan pergi ke dinastihan, tapi kenapa ia justru muncul di jalan dinastihan? Sebenarnya aku harus menyuruh orang ketian Xiongfang untuk mencari tahu kemana Yen Zheksye pergi, tapi aku yang selalu bersikap waspada di cangan justru tak dapat melakukan. Tindakan yang seharusnya dilakukan itu, aku hanya berusaha sebisanya untuk tak keluar rumah, sehari-hari aku tinggal di rumah sambil berlatih meniup seruling atau bercanda dengan gadis-gadis rumah hiburan kami untuk melewatkan waktu, apakah aku sengaja tak menghiraukan dan melupakannya? Ternyata setelah begitu banyak tahun berlalu, aku masih tak berani menghadapinya. Hatiku galau dan aku terus-menerus memainkan sebuah lagu, di gunung ada pohon dan di pohon ada ranting. Tahukah ia isi hatiku kekhawatiran lama ditambah dengan kekhawatiran baru, hatiku semakin bimbang. Dari luar jendela sebuah suara berkata, sebenarnya aku tak ingin menganggumu, aku hendak menunggu sampai lagumu selesai, tapi kenapa tak selesai-selesai juga sambil berbicara, ia mengetuk pintu. Aku menaruh seruling, pintu tak dikunci, silahkan masuk. Huo Kubing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, lalu mengambil seruling yang tergeletak di atas meja dan mempermainkannya. Lagu yang barusan ini kau mainkan itu lagu apa? Sepertinya sudah akrab di telingaku, tapi aku tak ingat lagu apa itu. Untung saja kau tak pernah memperdulikan hal-hal semacam itu, diam-diam aku menghembuskan nafas dengan lega, lalu merebut seruling itu dan menaruhnya di dalam kotaknya, kenapa kau mencariku dengan seksama ia memperhatikanku, untuk memastikan bahwa kau baik-baik saja. Aku memaksa diriku untuk tersenyum berseri-seri, aku baik-baik saja. Sambil tersenyum ia mencecarku, seharian bersembunyi di rumah dan tak keluar-keluar itu. Baik-baik saja aku menunduk memandang meja, aku suka tak keluar rumah. Tiba-tiba, ia menjulurkan kepalanya untuk melihat mataku, setelah memandangku ia bertanya, kau minta beberapa buku untuk dibaca lian topik. Pembicaraannya berubah dengan sangat cepat, aku tertegun sejenak, lalu bereaksi, yang dimaksud olehnya adalah buku-buku itu. Aku cepat-cepat melengos dan menjawab dengan lirih, ya. Ia berbisik di telingaku, kau sudah membacanya belum? Napas yang hangat menerpa telingaku sehingga separuh wajahku panas membara, aku menjadi panik dan mengangsurkan tanganku untuk mendorongnya pergi. Dengan bertopang dagu, ia menetapku seraya menyengir, ditatap seperti itu olehnya, sekujur tubuhku merinding, aku pun melompat turun dari bangku, aku harus pergi mengurus sesuatu, kau cepatlah pergi. Dengan kemalas-malasan ia bangkit, lalu menghela napas dan berkata, wajah perempuan lebih cepat berubah dibandingkan cuaca di padang pasir. Barusan ini cuaca cerah, lalu dalam sekejap meto berubah menjadi badai pasir. Tanpa berkata apa-apa, aku membuka pintu dan memelototinya, memberi isyarat agar ia segera pergi, wajahnya menjadi serius, lalu dengan ekspresi dingin, ia melewatiku, namun ketika aku sedang hendak menutup pintu, ia berbalik dan berkata padaku dengan hambar, wajahmu yang dingin seperti ini membuat hatiku semakin gatal. Dengan geram aku memelototinya, beruk, pintuku banting keras-keras. Ketika aku sedang merasa sebal pada huwaku bing, dari pintu terdengar beberapa ketukan pelalan, dengan kesal aku mengomel, kenapa kau kembali lagi dengan heran hanggu bertanya, kalau tidak kembali aku harus pergi kemana? Aku cepat-cepat membuka pintu seraya tersenyum, ada orang yang membuatku kesal sampai aku kebingungan, barusan ini aku tak marah padamu. Hanggu tersenyum dan berkata, melampiaskan kemarahan itu baik, sudah dua tiga hari ini kau murung, tapi hari ini ternyata kau marah-marah, ayo ikut aku berjalan-jalan di taman, cuaca yang begitu baik sayang kalau disiasiakan. Mendada aku terkejut, karena dibuat kesal oleh huwaku bing, aku sibuk marah-marah, sehingga rasa sedih yang sudah menumpuk beberapa hari ini telah hilang separuhnya, apakah, apakah dia sengaja melakukannya? Melihatku berdiri di ambang pintu sambil tertegun, hanggu tersenyum dan menarik tanganku, lalu berjalan keluar, jangan mimpi disyang bolong, pikirkanlah hal-hal yang nyata saja. Kemarin aku mengerjakan pembukuan kita, sepertinya kita punya uang lebih untuk membeli sebuah rumah hiburan, bagaimana menurutmu? Aku merencanakan untuk, sambil berjalan-jalan di taman, aku dan hanggu membicarakan urusan bisnis rumah hiburan. Chen Gongzi, mohon jangan berbuat seperti ini, bukankah aku berkata akan menemanimu berjalan-jalan sambil meronta-ronta, Kyux yang memohon-mohon, namun lelaki yang hendak memeluknya dengan paksa sama sekali tak menghiraukannya, dan masih terus mengerayanginya. Aku dan hanggu saling memandang, kami merasa geram, memangnya rumah hiburan kami dianggap apa? Sekarang para bangsawan yang paling kasar pun sudah bersikap sopan begitu tiba di loyufang, tak nyana hari ini kami bertemu dengan orang yang tak tahu malu seperti ini. Hanggu tertawa dengan genit dan berkata, aku sedang berjalan-jalan sesuka hati dan lantas melihat burung layang-layang berkelahi, dalam hubungan pria dan wanita kedua belah pihak harus sama-sama mau. Kalau Gongzi benar-benar suka pada Kyux yang kau harus berusaha merebut hatinya dan membuatnya mengikuti Gongzi dengan senang hati, dengan demikian Gongzi akan kelihatan romantis dan anggun. Lelaki itu melepaskan Kyux yang lalu menoleh dan tertawa, perkataanmu masuk akal, tapi aku justru merasa lebih mengasyikan kalau ia tak mau, saat pandangan metu kami berdua bertemu, senyumnya membeku, sedangkan jantungku seakan berhenti berdetak, ketika aku berbalik hendak pergi, ia berseru, berhenti. Aku berpura-pura tak mendengar, dan terus berjalan dengan cepat, namun ia melompat beberapa kali dan mengejarku, lalu menariku, aku menangkis tangannya dan kembali berlari dengan cepat, di belakangku ia berseru dalam bahasa Xiongnu, Ye Ujin Jie Jie, Aku mengenalimu, aku mengenalimu, ketika berbicara suaranya sudah terseduh Sedan, ia jelas-jelas seorang wanita. Langkah kakiku berhenti, namun aku masih tak berpaling, setelah berjalan ke belakangku, ia menarik napas panjang, lalu berbisik. Hanya aku sendiri yang berbuat onar di sini, Sanyu tak ada di sini. Aku berbalik dan memandangnya, kami berdua saling memperhatikan masing-masing dengan seksama, untuk waktu yang lama kami tak berkata apa-apa. Hanggu melirik kami berdua, lalu mengajak Yuxi yang pergi dengan cepat. Kenapa kau masih begini? Di jangan kau begitu tak tahu aturan dan malahan melecehkan seorang nona, aku bertanya sembari tersenyum. Tiba-tiba muda dua memelukku sambil menangis, mereka semua berkata bahwa kau sudah mati, mereka semua berkata bahwa kau sudah mati, aku menangis setahun penuh, kenapa ketika menjelang ajal Yudan bersumpah demi langit bahwa kau sudah mati. Aku menganggap diriku sudah cukup kuat, namun ternyata air mataku berlinangan, aku mengigit bibirku untuk menahan air mati agar tak jatuh bercucuran, Yudan, sebelum meninggal kau melihatnya.